Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys di channel saya, Firgu Ansah Salam petani muda dari Lahat, Kota Agung Oke guys, yang mana pada kesempatan kali ini Saya mau mereview ataupun membagikan sedikit pemahaman Mengenai kopi sambung usia dini Yang mana ini adalah salah satu kopi sambung Yang usia muda ya guys Ini saya lakukan penyambungan di tahun yang lalu Oke guys, namun di tahun ini Alhamdulillah sudah belajar membawa buah ya guys Oke guys Saya selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys Agar channel kita ini dapat berkembang dan menghadirkan konten yang lebih baik lagi Oke guys, kalau sudah langsung kita lanjut saja ke videonya Dan kebetulan ini saya lakukan penyambungan Itu di batang Liberica ya guys Ini batang Liberica yang saya lakukan penyambungan Dan batangnya pun masih terbilang kecil ya guys Namun sehat guys Dan untuk kopi sambung usia dini Itu kita belum melakukan penyimpanan bahannya guys Karena Untuk kopi sambungan seusia dini Kita baru melakukan pembentukan cabang Oke guys Yang mana kita lihat Untuk kopi ini saya belum melakukan penyimpanan bahan Namun saya sudah melakukan pembentukan cabang Pembentukan cabang di area yang masih kosong Misalnya seperti ini ya guys Ini saya lakukan penambahan Atau pembentukan cabang lagi ya guys Ini saya ambil langsung dari Bonggol utamanya ya guys Hingga dia akan membentuk cabang Mengisi ruang-ruang yang masih kosong ini ya guys Dan dengan begitu Dengan terbentuknya cabang ini Kemudian di tahun berikut Kita bisa melakukan penyimpanan bahan Juga meningkatkan produksi kopi kita Oke guys Jadi untuk kopi sambung ini Saya pribadi Itu Mengkategorikan kopi sambung ini Usia 4 tahun Baru Benar-benar maksimal ya guys Jadi Semakin lama Ataupun semakin tua Itu umur kopi sambung kita Maka akan semakin bagus Jika kita lakukan Peremajaan di setiap Tahunnya ya guys Itu Dengan cara penyimpanan bahan Perawatan Serta Pemangkasan Tunas-tunas Yang sudah tidak produktif lagi Oke guys Ini juga ada salah satu penambahan cabang lagi ya guys Ini juga adalah salah satu tunas raja Oke guys Saya rasa Saya rasa Cukup untuk yang ini guys Kita coba review lagi yang lainnya Oke guys Ini adalah salah satu klon tubuh sari ya guys Ini saya lakukan penyambungan itu di awal musim kemarin ya guys Itu sekitar bulan tiga Ya sekitar bulan tiga ya guys Jadi Ini sekarang umurnya sekitar bulan 12 Berarti sekitar 6 bulan 7 bulan ya guys Nah dan untuk sambungan ini guys Ini adalah salah satu proses pembentukan cabang ya guys Oke guys Disini kita lihat Nah itu sudah ada tunas raja Disitu pun sudah ada Dan disini pun sudah ada ya guys Kemudian dibawahnya pun sudah ada Dan ini adalah salah satu cacing ya guys Dan ini kita tidak lakukan penambahan Ini kita buang Oke Kemudian disini kita buang juga ya guys Oke Jadi penambahan cabang ini kita lakukan Itu penambahan yang langsung dari awalnya ya guys Yang langsung dari bonggol Sambungan utama kita ini ya guys Oke kita buang aja daunnya Oke guys Jadi begini penampakan ya guys Dan untuk yang ini Ini kita akan lakukan pembuangan juga Karena sudah kelihatan bahwa dia Pertumbuhannya akan tumpang tinggi ya guys Oke Kita buang juga Kemudian Disitu juga sudah ada Sudah penuh ya guys Dan ini kita buang juga Oke Dan yang kita perhatikan lagi Ini area yang masih kosong ya guys Ini masih kosong Dan ini sudah kita lakukan penambahan Jadi untuk penambahan yang ini guys Atau pembentukan cabang ini Kita tidak Lakukan pembentukan itu yang berada Atau yang tumbuh itu di Areal Ranting ya guys Atau maupun di aranja Tapi kita lakukan pembentukan itu yang langsung dari Sambungan atau bonggol utamanya Ya guys Oke Disini juga ada Karena disini masih kosong Kemungkinan kita akan pelihara terlebih dahulu Pembentukan itu yang akan terjadi Pembentukan itu yang akan terjadi Kemungkinan kita akan pelihara terlebih dahulu ya guys Kemudian untuk yang ini Ini ya bagus Oke ini bagus Oke jadi penampakannya seperti ini ya guys Bentuknya sudah mulai kelihatan guys Dan untuk ditahun berikutnya Baru kita akan lakukan penyimpanan bahan Oke guys Sekian dulu video dari saya Semoga video kali ini dapat bermanfaat Bagi teman-teman Sekalian Sekalian Semoga Semoga Pembentukan cabang ini dapat dipahami Ya guys Karena ini sangat penting Gunah Kelanjutan kopi sambungan kita Ya guys Karena Karena Dengan Dengan Pembentukan cabang yang sudah kita lakukan dari awal Kedepannya akan mempermudah kita Untuk memelihara sambungan kita Oke guys Dan semoga Keberkahan juga selalu menyertai kita Ya guys Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih